Halo sahabat Bola Dunia TV, seperti biasa Bola Dunia TV selalu menyajikan informasi seputar sepak bola dalam dan luar negeri. Dan di video kali ini Bola Dunia TV akan mengulas. Bek belia Tim Nasional Indonesia, Pratama Arhan, sedang menjalani hari-hari yang penuh bonjang ganjing terkait masa depannya. Tapi sebelum lanjut bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kemudian tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video informasi dari channel Bola Dunia TV. Pratama Arhan memang terus dikaitkan dengan rumor transfer ke luar negeri setelah tampil memukau bersama Timnas. Terbaru, Pratama Arhan yang baru berusia 20 tahun itu dirumorkan di dekat itu klub raksasa Italia, Lagio. Rumor kepindahan Pratama Arhan ke Lagio masih belum meredah. Jurnalis Italia, Geri Mancini menilai Pratama Arhan sejajar dengan pedat muriklu sehingga layak diberi kesempatan bermain di Indianca Celesti. Pratama Arhan dikaitkan dengan Lagio berawal dari ceritan Geri Mancini di Twitter. Geri mengaku kagum dengan penampilan pemain PSIS Semarang itu saat membela Timnas Indonesia. Jurnalis World Football Index tersebut kemudian iseng menulis Lagio harus merekrut Pratama Arhan untuk meningkatkan skuad Lagio. Tadi sangka, kuitannya tentang Pratama Arhan mendapatkan respons dari masyarakat Indonesia. Geri lalu melanjutkan kuitannya tentang kelayakan Pratama Arhan untuk bermain di Lagio. Menurut Geri Mancini, Pratama Arhan sejajar dengan Fedat Muriki dan punya biaya transfer yang terjangkau. Geri Mancini menulis agenda saya untuk Pratama Arhan sudah dimulai. Jika Fedat Muriki diberi kesempatan bergabung dengan Lagio, Pratama Arhan juga seharusnya punya kesempatan. Harga transfernya tidak akan mencapai 20 juta euro, 328 miliar. Lagio membutuhkan backcury dan akan menjadi berkembang. Biaya murah, imbalan tinggi. Ayo, ucap Geri Mancini. Belum diketahui motif Geri Mancini dalam mengaitkan Pratama Arhan dengan Lagio. Sepertinya semua itu dilakukan Geri yang kecewa dengan pergerakan transfer Lagio pada bursa transfer Januari tahun 2022. Di bidik klub Korsel, nama Pratama Arhan belakangan ini memang sering dikaitkan dengan klub luar negeri. Klub Kalea Gwe II, Daewon Hana Chitizen, menjadi satu di antaranya yang kabarnya tertarik menggunakan jasa Pratama Arhan. Ketertarikan klub Korea Selatan itu terjadi setelah Pratama Arhan tampil mengesankan di piala AFF kemarin. Menanggapi rumor itu, Pratama terang-terangan menyatakan minat bermain di luar negeri. Pratama Arhan menyerahkan segala sesuatunya kepada agennya, Busan Bogdanovic. Pemain PSIS Semarang itu tinggal menunggu kepastiannya seperti apa. Soal nomor itu, itu urusan agen saya. Saya nanti kalau sudah dapat kabar, saya tinggal oke-oke saja, kata Arhan. Pratama Arhan merupakan pemain andalan timnas Indonesia pada piala AFF 2020. Pratama Arhan tercatat tampil sebanyak 7 kali dan sukses membantu skuat merah putih menjadi finalis. Selain itu, Pratama Arhan sukses mencetak 2 gol dan 1 asis. Berkat penampilan apiknya itu, Pratama terpilih menjadi pemain muda terbaik di ala AFF 2020. Saat ini, Pratama Arhan masih terikat kontrak dengan PSIS Semarang sampai tanggal 31 Desember tahun 2022. Ini jadi kesempatan buat klub peminat Arhan untuk segera melayangkan tawaran resmi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga senang dengan ulasan channel Bola Dunia TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!